Hai, apa kabar? Ini lagi jalan-jalan sore menghilangkan kejenuhan. Kali ini saya akan membahas tentang G-Power analisis untuk penentuan sample size, khususnya untuk yang uji korelasi. Pakailah G-Power, masalah tidak pakai G-Power. Oke? Sekarang kita sudah buka G-Power software-nya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, yang pertama kita klik test family-nya di sini, kita pilih exact. Kemudian di statistical test ini, ini kan banyak pilihan nih. Banyak nih. Kita pilih aja, correlation bivariate normal model. Ini untuk yang correlation analysis. Kemudian tipe power analysis-nya ini kan juga banyak kalau kita klik. Kita pilih yang priori saja, karena kita ingin menentukan jumlah sample size dengan power dan effect size-nya. Nah, input parameter di sini yang penting. Nah, di sini kan ada tail 1 and 2. Kalau misalnya kita asumsikan dari penelitian sebelumnya bahwa korelasinya itu ada yang positif-negatif, tentu saja kita menggunakan two tails. Nah, untuk yang correlation di sini, ini adalah effect size. Biasanya ini menggunakan cohen effect size. Jadi, untuk yang 0,3 itu untuk yang medium effect size. 0,1 itu untuk yang small effect size. Kemudian 0,5 untuk yang large effect size-nya. Nah, kalau misalnya di sini, biasanya ditentukan dari penelitian sebelumnya, effect size dari penelitian sebelumnya. Namun kalau tidak ada, yang gunakan yang medium saja. Nah, untuk alpha error tentu saja kita seperti biasa menggunakan 0,05. Kemudian untuk power, ini defaultnya ini 0,95. Namun standar biasa yang kita pakai adalah 0,80. Itu artinya 80% chance kita, power kita, bahwa null hipotesis itu bakal di-reject. Nah, kemudian untuk correlation di sini, ya kita default saja menggunakan zero. Jika menggunakan effect size 0,3 berapa sih? Total sample size-nya. Nah, di sini hanya 84. Jadi, menggunakan effect size 0,3, jumlah sample size yang diperlukan adalah 84. Oke, dengan actual power 0,80. Kalau penelitian sebelumnya, anggap saja penelitian sebelumnya ternyata hanya 0,25 misalnya. Effect size-nya. Kira-kira kalau kita mengikuti penelitian sebelumnya, berapa sih jumlah sample yang dibutuhkan? Makin tinggi, 123 sample size. Kalau misalnya semakin rendah, 0,1 saja, total sample size-nya berapa? 782. Kalau misalnya effect size sebelumnya, penelitian sebelumnya 0,5. Kira-kira total sample size-nya berapa? 29. Artinya, semakin kecil effect size-nya, maka makin sebesarlah total sample size-nya. Jika effect size-nya semakin besar, maka akan semakin kecil lah total sample size-nya. Jadi, ya, begitu saja untuk menentukan untuk uji korelasi menggunakan R, collision coefficients. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.